Selamat datang, para penjelajah dunia. Pada episode kali ini, kita akan memasuki dunia yang penuh misteri dan keajaiban alam laut. Mari kita bahas fenomena yang unik dan sedikit mengerikan, yaitu Kutu Pemakan Lidah Ikan Kutu Pemakan Lidah, Cimotoa Esigua, adalah isopoda yang ditemukan dalam keluarga Cimotodai. Mereka adalah parasit, artinya kelangsungan hidup mereka bergantung pada, organisme inang lainnya. Kutu Pemakan Lidah ini ditemukan di samudera Atlantik dan Pasifik dan panjangnya hanya sekitar 1 inci. Mereka adalah Hermaphrodit Protandrous, artinya mereka bermula sebagai jantan kemudian beralih menjadi betina di kemudian hari. Tentu saja, ini berarti betina lebih besar dibandingkan jantan. Kutu Pemakan Lidah Ikan memiliki cara unik untuk bertahan hidup. Mereka memasuki insang ikan dan bermigrasi ke rongga mulut, di mana mereka menyerang lidah ikan dan menggantikannya. Betinanya diam saja dan memotong pembuluh darah di lidah. Tanpa darah mengalir ke organ tersebut, lidah pada akhirnya akan layu dan rontok, hanya menyisakan parasit sebagai gantinya. Betina kemudian akan terus memakan darah dan lendir ikan, bahagia seperti kerang vampir. Setelah ikan tersebut terbentuk, jantan yang tersisa di dalam insang akan kawin dengan betina yang jauh lebih besar, yang kemudian akan mengeluarkan banyak parasit kecil baru dari ikan. Kumpulan teror baru ini akan terus berlanjut sampai mereka dapat mengamankan diri mereka sendiri dari insang tuan rumah lain yang tidak menaruh curiga. Kehilangan lidahnya ikan tidak membunuh si ikan. Hebatnya, kutu pemakan lidah menjadi pengganti organ, seperti prostetik. Kedengarannya sulit dipercaya, tetapi ikan itu dapat bertahan hidup dengan baik dan bahkan berkembang dengan parasit yang agak besar untuk lidah ini. Cimotoa esigua adalah satu-satunya organisme yang diketahui menggantikan seluruh organ inangnya tanpa membunuhnya dalam prosesnya. Jika Anda khawatir lidah Anda akan hilang setelah berenang sebentar di laut, jangan khawatir. Kutu pemakan lidah tidak menginfeksi manusia. Namun, ikan tersebut mungkin ada pada ikan yang Anda pesan dari pasar atau makanan laut. Jadi selalu perhatikan mulut ikan non-hadiah Anda. Terima kasih telah menyaksikan keajaiban alam laut bersama kami. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian merasa kagum atau justru terkejut dengan cerita kutu pemakan lidah ikan ini? Sampai jumpa di episode berikutnya.